Cuma seorang faizalah sagap yang mengatakan bahwa Hasim Asari adalah sejarahnya sejarah kubingho, sejarah penuh kebohongan. Dia itu manusia atau kubiasi. Sama dengan kita semua. Dan ucapan saya ini bukan sekedar ucapan, saya merujuk kepada pernyataan Gus Bahar. Yang benar saya dia tidak berahlah. Yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW adalah manusia biasa. Sama dengan kita. Mau panggil Saidina, monggo tidak panggil Saidina, monggo apa-apa ahli kamu, eh Gus Bahar. Kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada rumah. Rasul Muhammad itu manusia-manusia sangat-sangat luar biasa. Tanpa Muhammad tidak ada itu. Apa susahnya? Kamu bersama, sikap ulama itu yang mengatakan wajib-wajib hormat kepada baginda Rasul. Tidak boleh memanggil namanya. Harus memanggil Saidina. Kalau penghormatan itu kalian lakukan kepada baginda Rasul. Sebagai rahmat di alam semesta ini. Semana pemberian Allah yang sangat mulia kepada orang-orang. Maka itu bentuk penghormatan kepada NU. Maka orang akan menghormati NU sebagai orang yang selesai. Kosong kurang ajar kamu, ya Pak Hayat. Kamu tidak punya ahlak. Kamu mengajarkan sesuatu yang kuilu. Dengan alasan-alasan yang kamu simpul-simpulkan menurut logika atau pendekat. Ciri NU itu adalah totaliti menghormati baginda Rasul. Sehingga muncul di sana ada namanya istiraham kepada Rasul. Saya akan ngomong sesuai spesialisasi saya, yaitu Fekih. Karena saya murid G.J. Memun Zuber yang bersanat lewat Mbak Karim sampai Mbak Hashim. Atau bersanat lewat Mbak Mun, Mbak Zuber, kemudian Mbak Fekih Mas Kumambang, juga teman Mbak Hashim ketika sama-sama ngaji di Mekah. Saya akan mengkagumi G.J. dari segi Fekih. Ketika G.J. dilengsarkan dari Presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan G.J. mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau. Semoga mendapat rinduannya Allah SWT. Karena yang paling dihindari oleh Islam, sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuah saan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudibiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendiktir Rasulullah. Semuanya merugikan Rasulullah. Tapi tidak, semuanya merugikan Rasulullah. Tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak pertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir. Sehingga menjadi Fekih. Menjadi Fekih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat Jika mereka ingin damai, kamu harus menuruti itu. Sehingga damai itu pula yang zaman era Gus Wahid, ketika beliau menginginkan negara berdasar Islam. Itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan, pebuki, juga tadi Gus Allahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era Muqtamar Situbonto, yaitu G.H.C. Ahmad Sitik. Didukung oleh Gus Dur, karena zaman itu beliau kalah sepuh sama G.H.C. Ahmad Sitik. Jadi itu Fekih-Fekih yang saya menjadikan pengagum Gus Dur. Karena ibadah darulma fasid mukoddamun alajal bilmasyola adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama G.H.C. Sulahuddin Wahid berkenan secara berpikir begini untuk Gus Dur. Jadi saya ini dari keluarga G.H.C. saya juga senasab dengan keluarga Mbak Hashim karena sama-sama turunan Mbak Sambu Lasem. Jadi beliau adalah Abdurrahman bin Wahid bin Hashim bin Ashari bin Wahid lagi terus bin Abdul Halim dua sampai Mbak Sambu. Kira-kira nasabnya sama dengan saya, dengan Mbak Hamid yang dari jalur itu. Saya mau bercerita begini. Watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar Mbak-Mbaknya atau leluhurnya. Karena setiap Mbak-Mbaknya pasti berdoa zuriatan taibah. Itu anak cucu yang baik. Saya sengaja disini membawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Sihab seorang Libanon. menulis bahwa Mbak Hashim Asari adalah termasuk terhitung sebagai mujadid, sebagai pembaharu Islam setidaknya di Asia sini atau di Indonesia. Di sini ada kitab ini diterjemah beberapa kali sebagian oleh G.H.C. Mustafa Bisri sebagian oleh G.Sotik Semarang. saya punya edisi asli, edisi Arabnya. Karena saya dari awal ingin ngaji sama Santri-Santri Tepuireng. Karena buyut-buyut saya itu termasuk gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut saya yang di Kudus Pondok Damaran itu dulu Mbak Soleh Darat pernah ngaji di situ. Dan Mbak Asim kecil pernah ngaji sama Mbak Soleh Darat. dan tentu biasa itu dalam ilmu sanat. Guru-guru saya indukannya di Mbak Asim. Mbak Asim juga pernah ngaji beberapa ulama di Pantura. Dan saya pastikan di antara perilaku atau manhad Mbak Asim adalah ini saya baca guru-guru beliau kemudian ada perilaku yang persis di Tirogustur. Jadi itu bukan sekedar apa bukan sekedar mitos atau kebetulan beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbak Asim ngaji kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbak Asim kemudian ditemui beliau ditemui beliau dengan sangat hangat ketika sudah mengenal Islam secara detail ya saya ulang lagi ketika sudah mengenal Islam secara detail beliau ngentikan kamu jangan tergisa-gisa kata beliau kamu harus menerima Islam ini secara albayinah secara argumentatif secara logika yang benar jangan karena terpaksa itu pula yang akhirnya Mbak Asim mendorong Khuryatul Fikri orang itu harus merdeka dalam berpikir itu pula yang mengilami Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam ketika sulhul Khudabiyyah orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir karena itu habitat asli karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua tapi yang orang apa orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena dianggap kembali ke habitat tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam tapi yang unik Rasulullah itu menerima itu semua kata Rasulullah sudah perjanjian itu kita terima saja akhirnya perjanjian itu diterima kemudian orang tapi Nabi hanya minta satu hal orang kafir tidak boleh melarang orang diskusi Islam akhirnya mereka diskusi diskusi tentang Tuhan tentang agama tentang macam-macam sehingga mereka akhirnya membandingkan enak-macam punya Tuhan batu sama Tuhan yang disebut Muhammad tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad mereka diskusi kalau kita punya Tuhan berhala efeknya begini-begini kalau Tuhan kita banyak efeknya gini-gini diskusi mereka diskusi secara terbuka kemudian seseorang yang berpikir secara benar yang mengenali Islam pasti akan masuk Islam sehingga karena mereka diskusi bebas tanpa tekanan akhirnya mereka memilih Islam dan setelah mereka Islam mereka akhirnya ikror Islam sama ikror sekarang ikror kemudian menjadi Muslim dan otomatis perjadian itu dibatalkan makanya kata Imam Zuhri Guru Imam Malik maka nafathun a'zuma fil-islam min sulhul hudebiya tidak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam hudebiya yaitu orang berbebas berpikir kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengaku yang benar menanggalkan yang salah tentu orang dulu mendewa-dewakan latak usia pokoknya menuhankan makhluk menjadi sadar bahwa itu aneh kenapa kita harus nyembah batu yang dipahat kenapa kita harus menyembah makhluk dan sebagainya dan akhirnya mereka Islam tapi dulu kalau suasana perang itu keinginan orang hanya ingin menangkalah jadi yang kafir itu hanya ingin menang pokoknya jangan sampai kalah gak pernah berpikir Islam itu apa dimana-mana perang itu ya pikirannya menang kalah tapi setelah gak ada perang meskipun segala perjanjiannya merugikan Islam orang akan berpikir secara objektif makanya tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam sehingga itu disebut maka nafadhun a'zum fil-islam minusul hudebiya gak ada futuhat yang sebesar sulhul hudebiya ya kitab ini namanya wadi'u labinat istiklalil indonesi mungkin santri tebu irang mungkin lebih tahu ya karena harusnya lebih tahu jadi kalau tahunya baru sekarang jadi saya gak perlu bangga lebih tahu karena memang seharusnya anda lebih tahu kalau enggak ya keterlaluan yang namanya itu wadi'u labinat istiklal al-indonesi ini saya baca tapi ini demi kustur artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman bahasi masyari saya baca satu-satu ya mulai kredibilitas ilmu beliau karena dalam Islam itu harus ada sanat saya pernah ditanya seorang ilmuwan Pak Bahak kenapa Islam itu harus ada sanat kita kan orang cerdas kan bisa berpikir sendiri ngapain nunggu pikirannya orang-orang saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul kalau pikiran kamu namanya agama kamu bukan pikiran agama kalau kamu punya pikiran yang namanya pikiran kamu tidak agama kalau agama itu harus bersanat jadi pikirannya Mbak Hashim sama dengan pikirannya Mbak Mahfud Mbak Mahfud pikirannya sama dengan Saitabi Bakar Sato Saitabi Bakar Sato sama dengan Zaid Zeni Dahlan dan seterusnya dan seterusnya sampai logika itu sampai Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Saya beri sekian contoh pikiran yang kita ciptakan bisa salah misalnya begini dulu misalnya Nabi pernah bersabda Al-Qotil Wal-Maktul Fidnar pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka jadi idal takol muslim ni bisa fihima wal-Qotil wal-Maktul Fidnar jika dua orang muslim bertemu sama-sama membawa pedang maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka makanya kita harus syukur sekali Indonesia paling menghindari itu ancamannya berat sama-sama masuk neraka bukan sekedar dibayang dari pondok tebu itu neraka kalau dibayang pondok gampang nanti pondok lain gampang terus logika sohabat begini Hedha Al-Qotil Fama Balil Maktul oke ya Rasulullah kalau Al-Qotil masuk neraka namanya pembunuh oke kita terima tapi Fama Balil Maktul lalu dosanya yang terbunuh itu apa orang dia korban kok dia dibunuh apa jawabannya Rasulullah jawabannya sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh cuma nasibnya terbunuh jadi seperti misalnya sampean khasut saya itu gak perlu disake sebenarnya sampean inginnya ya menggusur saya cuma nasibnya tergusur makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu udah usah disake sebenarnya mentalnya dia perebut cuma nasibnya kalah jadi 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 apa ya ya tadi ya ini penting ya penting sekali jadi sebetulnya ketika duel itu semuanya kan mentalnya pembunuh maka dia nasib saja sebagai Maktul tapi mentalnya pembunuh karena dia mentalnya niatnya komitmennya pembunuh maka dia sama-sama di neraka Maktul itu fakta faktanya terbunuh tapi mentalnya pembunuh sehingga hukumannya sebagai pembunuh sama kalau sambian berebut itu mentalnya ya perebut cuma nasibnya kalah atau terebut itu soal nasib ini saya baca dulu ya guru-guru bahasim supaya clear selama ini yang dikenalkan beliau ngaji sama ini di kitab ini saya baca sesuai harokat yang ada di kitab ini nanti kalau sambian tidak cocok karena beda beda madhab ya tidak apa-apa asal asal pinter saja karena baca kitab itu unik kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda dan biasanya guru itu tidak mau kalah bahamun itu sering cerita ada kiai maknanya wati ini lanwit ahlu muridnya guru itu karena pernah mondok itu kok tidak gitu pak guru di kitab saya maknanya itu pohon elu ya yang wit elu kena gualu kata guru kata gurunya tidak mau kalah ada yang guru itu salah baca wal jarodin dan lawang muridnya tidak terima pak ya saya pernah ngaji itu maknanya walang ya walang yang lawang itu memang kasus makna-makna di jawa itu banyak karena awalnya memang itu untuk bodoh kenapa saya bilang bodoh ini yang bilang makna jawa yang bodoh ini karena watin itu tidak ada di indonesia tapi kia itu malu kalau tidak bisa makna akhirnya waktu ini wait tanyakan orang pakar ahli jawa ya tidak tahu lo itu apa pokoknya butuhi kiai itu ada ada maknanya padahal jenis itu tidak ada di indonesia indonesia seperti how that itu maknanya jawa sekedup sekedup itu rumah kecil yang ada di untah zaman dulu di jawa ada tidak tidak ada kalau kamu tanya orang jawa ini apa namanya namanya rumah kecil di atas untah tapi jawa dulu punya makna namanya apa sekedup jadi kiai jawa itu luar biasa improvisasinya yang sering bodoni itu bab halal haram ini bodoni apa tidak semua bodoni itu buruk kadang wajib betul ini sama tergesol ini karena keahlian fakir saya juga baru kanya bahas asyari supaya beliau senang beliau senang karena para nabi para wali para ulama itu tidak meninggal tadi kalau mbak Anita bilang wafat itu kalau dalam bahasa Arab wafayafi wafaan itu maknanya nuhoni nuhoni itu sudah memenuhi jadi sebenarnya memang tidak pernah ada orang mati jadi kita punya jatah umur jatah rezeki sudah terpenuhi semua namanya wafat dari kata wafayafi wafaan sesuatunya sudah penuh maka diambil kalau roh sendiri tidak pernah meninggal ya roh sendiri kalau mbak Anita bilang kita memperingati kehidupan Gusteria memang ya memang hidup karena tadi tidak ada siapapun bilang orang itu mati orang mati itu adalah jasad rohnya diambil dari jasad roh sendiri ini tidak pernah berstatus mati karena makanya orang Jawa semua sepakat orang mati aku piesing nyawanya dijabut jasadnya mati nyawanya diambil kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nekmat mumpun dapat atas sehingga keyakinan ahli sunawal jamaah ini perlu didoakan karena menghadapi Allah butuh topangan doa dan doa itu tidak pernah salah karena otoritas doa itu milik Allah subhanahu tidak bisa kamu nyemprit Allah Allah ini sudah akhirat amal tidak ada gunanya tidak bisa Allah tetap yang bisa mengabulkan doa siapa saja sehingga ahli sunnah berpendapat doa itu yang faul mayid doa itu manfaat untuk mayid sehingga Mbak Hasyimah Syari mengarang secara spesifik risalah an ahli sunnah wal jamaah diantara yang paling pokok adalah doa yang faul mayid doa itu manfaat pada mayid ini saya hitung ya guru-gurunya Mbak Hasyim Darussal Khad Muhammad Hasyim Asyar ini karangannya Asad Sihab orang Libanon buku ini selesai tahun 72 beliau lama sekali ikut ngaji di sini sama Mbak Hasyim tapi sebagai peneliti beliau ke sini sudah alim tidak tidak terus masih ngapalkan alibadak itu tidak masih sudah alim Darussal Khad Muhammad Hasyim Asyari filharamil makis syarif bimaka'al muqaroma alaih di ulama seterusnya beliau yang beliau hitung ya Amthalusseh Ahmad Amin Al-Attor Wassayyid Sultan bin Hasyim Wassayyid Ahmad Zawawi ya dihitung ya sudah berapa itu tapi beliau kesana sudah alim loh jangan sampai kira kalau sampai kesana jadi TKI repot nanti itu itu kata Mbah Mun kalau ada orang mau mondok Mekah tapi apa mondok Mekah saya alim dereng kesana pintar bahasa Arab bakul es yang Arab pintar bahasa Arab jadi kalau beliau kalau sama orang belum alim mau mondok di Mekah itu agak duka ya Sayyid Ahmad Amin Al-Attor Wassayyid Sultan bin Hasyim Wassayyid Ahmad Zawawi Wassayyid Ibrahim Arab Wassayyid Ahmad bin Hassan Al-Attor Wassayyid Al-Yamani ini yang gurunya Mbak Zuber juga guru-gurunya keluarga sarang Wassayyid Hussain Al-Habsi ini Mbak Banya keluarga Habib Anis Solo jadi ya pokoknya keluarga besar Solo karena kita tahu Habib Anis Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtut Durur bin Muhammad bin Hussein Wassayyid Bakar Sato ini yang ngarang I'anatu Tolibin Wassayyid Rahmatullah Wassayyid Alawi bin Ahmad Asgaf ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin kita tahu Sarah I'anah paling terkenal adalah dua I'anatu Tolibin dan Tarsihul Mustafidin itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad Asgaf Terus Wassayyid Abbas Al-Maliki itu banyak Sayyid Muhammad karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas Muhammad bin Alawi bin Abbas itu juga gurunya Mbak Hashim Wassayyid Abduh Azawawi Wassayyid Soleh Bafadol Wassayyid Sultan Hashim Dal-Histani jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbak Mahfud Termas Syekh Khotib Al-Minangkabu beliau punya guru-guru itu yang saya sebut lalu barokanya guru-guru itu ya barokanya guru-guru itu Mbak Hashim berpikir seperti itu dan berpikir seperti itu yang mengilhami Gus Wahid mengilhami Gus Wahid kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur kenapa saya cerita ini supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanatnya jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas muka kan delok film terus gue delok film kan ya repot jadi makanya ini karena banyak juga yang cerita Gus Dur sebagai budayawannya sebagai demokratnya sebagai pluralisnya yang cerita itu kan sudah ada masa saya disuruh ceritain lu lagi jadi kalau sampai saya cerita itu lagi kan coro Jawa tahsilul hasil jadi itu tidak bidang saya bidang saya akan melihat Gus Dur sebagai cucu Mbak Hashim siapa? Asyari ini saya baca ya ini bahasa bahasa Jerman tapi sudah diagak-agak harapkan Ma'al Muhandis Karel von Smith ini ini Mbak Hashim jangan kira yang yang pernah berkawan ya bersosialisasi dengan non-muslim itu Muleh Ghus Dur Muleh Mbak Hashim ini Mbak Hashim ini di halaman 108 kitab tadi Wadi'ulabinati Istiqlal Al-Indonesi kitab ini boleh sampean gasap nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap gak apa-apa ini santri-santri tebu irang gak apa-apa siap ya ya nanti bisa bisa dibajak lakukan seterusnya jadi zaman itu jadi zaman itu Mbak Hashim itu sering punya tamu dari Eropa dari Barat dari macem-macem sumastat rudal muhendis fa' terus satrusi sampai nah ini cerita saja betapa betapa Mbak Hashim itu perkawanannya luas sekali terus ini cerita akhirnya orang ini orang ini sampai masuk Islam ketika masuk Islam diantara pesennya Mbak Hashim saya ulang lagi diantara pesennya siapa Mbak Hashim itu beliau bilang kamu harus dipikir-pikir lagi itu kan satu kearifan satu kearifan Mbak Hashim ini saya baca karena saya takut ditegur ini saya juga nunggu surat kok gak datang-datang ini kok supaya cepat apa cepat selesai ini bebas kalau ada surat malah kebenaran ini karena sudah mulai mulai nyari-nyari ya jadi saya mohon nanti kitab ini bisa digaji di sini nanti saya tinggal di sini ada cerita-cerita apa cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa terus beliau macam-macam sampai saya teruskan summa arsalatku sirka ila Indonesia amin 1929 watana kolafi kasir minal mudun wa makata akhiran fi madinati surabaya bijawa syarqiyah wa minhuna badadil hidayah wa taufiq taku danihi ilal khairi jadi orientalis tadi ketika berteman Mbak Hashim lama-lama tertarik oleh Islam ketika mulai tertarik dengan Islam terus konsultasi sama Mbak Hashim jadi tertariknya barokanya Mbak Hashim orang ini kemudian wabakial muhandis muhandis lu insinyur karel von smith fi indonesia hat nandalak til harbual alamiyah sehingga perang dunia kedua selesai wa indama kawamal indonesium didal hukumil al-hulandai fi harbual istiqlal am wakanal muhandis fi sufil indonesia ntafahu islamuhli ya syarikat terus ini saya cerita jadi Mbak Hashim pernah ngislamkan orang Belanda orang Jerman orang apa orang Jerman terus orang ini hidup di Hamburg sampai ya sampai akhirnya beliau dakwah islam disana jadi ini apa ini penting ya supaya Sampaian tahu bahwa Tebuireng mulai dulu adalah komunitas internasional ya Tebuireng mulai dulu adalah komunitas internasional jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah ya Indonesia yang dijajah ini Mbak Hashim bersama kawan-kawannya sepakat iktikaf di Multazam ini saya baca ya wakirun istama' ma'anuh batin min ha'ulait talaba min zalma ala'ihi al-had muhammad hashim ala'ayata ahad duwayakumu bi'amalin filellatin laylan min laylis hari Ramadan al-mu'adzom istama' ha'ulait talaba waladina yantamuna ila'id dati kawwamiyatin kawwamiyatin kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wabildani janubi Asia Asia Tenggara wasia Asia Tengah wal-bildan jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia itu komunitas Asia Tengah Asia Dekat Asia Jauh semuanya dijajah karena Mesir dijajah Perancis yang Burma dijajah ini yang Indonesia dijajah ini semuanya berdoa di Multasem intinya bahasa patriotik betul patriotik betul tapi ya religious betul beliau berdoa di Multasem beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah tapi saat itu juga berikror kalau semua itu tidak untuk nyari pangkap makanya saya yakin Gustur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak geos buktinya apa ketika beliau dilengsirkan ya santai saja jadi ya santai saja tidak jadi masalah terus kitab ini menerangkan ini saya baca ya ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian soan ke Mbah Hashim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah jadi dulu orang dari Jerman dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hashim yang negara-negara Asia Timur Asia Dekat itu juga kalau konsultasi apa kemerdekaan juga sama siapa Mbah Hashim jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon jadi orang Libanon itu sangking penasarannya sama Mbah Hashim Ashari itu datang ke sini ya datang apa datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim dan diantara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hashim dari berbagai negara mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena ngalami dijajah sampai cara belajar Islam yang benar termasuk tadi yang Karel Ponsumit tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hashim padahal dia orang orang Jerman terus diantara kelebihannya Mbah Hashim ini juga ditiru gustur walhaju Muhammad Hashim layajitu kharucan ayuna kisau same' wal muhotob balyurah hibu bidalib Mbah Hashim orang yang gak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya beliau santai tidak tidak apa terus ya tidak beruntak ya santai aja gak terus anggur dibantah oh membantah kiai kualat itu gak ada sanatnya nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan gustur itu kita gak lepas dari barokahnya siapa Mbah Hashim sekali ber Rasulullah s.a.w. sebagai sayyidul khulki sayyidul amya al-mursalin beliau yang ngakui ana da'watu ibrahim wa bisyaratu isa aku hibat ini barokahnya dengan Nabi siapa Ibrahim maka ini sesuatu yang saya tekuni jadi gak salah kalau bicarakan gustur harus bicarakan Mbah Hashim sama bicarakan Nabi Muhammad s.a.w. juga harus membicarakan jaduhul a'la yaitu Ibrahim alaihiss alaihiss alaihissalam jadi ini kita bisa di bisa dipakai atau digasapnya gak apa-apa artinya gini gasap itu kalau saya ada rida jadinya gasap kalau saya ada kalau rida ya jadinya buli dan menjadi gasap kalau gak dipelajari jadi kalau ngkuk terus tingguk tingguk jimat kita kogus bahak sakti wah ya repat makanya nah kalau dipakai itu gasap tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman kemudian menjadi baik menjadi luar biasa saya ikut ngamal terus saya ulang lagi saya teruskan ittisolatuhu ittisolatuhu itu komoditas beliau beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional termasuk seh Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi wasaid Alawi Bintahir Al-Haddad mufti Sultanati Johor beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal yang terkenal di India wasaid Hibaduddin Asyar Rostani wasirul Ma'arif Al-Iraqiyah beliau berteman sama PM Irak jadi kalau gustur dari Mesir belajar di Irak ternyata dulu teman akrabnya perdana menteri apa Irak terus banyak waro isu majlis hitam wasaid al-alama Muhammad bin Akhil wasaid Muhammad surur saat terusnya jadi apa ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini saya mohon rito dari gesolah supaya santri-santri sini belajar bahasim lebih serius supaya gampang kenapa saya katakan harus seperti ini dulu Nabi Ibrahim itu diantara anak cucunya itu secara lahir ada yang tidak soleh karena anak cucu itu punya otoritas sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu yaitu ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudia walah Nasronian karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama terus seakan-akan bambahnya paling ya begitu akhirnya Ibrahim pernah disstatuskan sebagai Yahudi sampai Allah sendiri yang intikan maka anak Ibrahimu Yahudia walah Nasronian sampai datang Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinit dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi Bapak Tauhid semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya bukan Yahudi tapi Bapak Tauhid yaitu diistilahkan Nabi Mila Ta'abikum Ibrahim semua Tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim nah saya ingin Santri-Santri Tebu Iireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional jadi orang keren komunitas internasional itu bukan karena ingin gaya-gaya nan terkenal tapi ingin Nirubah Hashim bahwa itu awal dakwah Anda fil alam semua alam ini tentu butuh Tauhid butuh kebenaran bukan gagah-gagahan sebagai orang popu populer terus persahabatan yang luas misalnya Anda husuk terus kuper wah Rata kancaran Wong habis jadi wali gini terus kuper mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanatnya Mbah Hashim itu perkenalannya luas sementara kamu milih kuper tidak pernah berteman orang tapi sanatnya sampai Mbah Hashim itu membingungkan sanat itu Mbah Hashim tidak begitu kok kamu nyanatkan begitu jadi kalau Santri Tebu Iireng mulai sampai di kamar terus ngobong dupo terus menerkenalkan diri jadi wali nanti tonggok kamu ngira itu produk Mbah Hashim karena kamu Santrinya kan dianggap cerminan gurunya gurunya-gurunya sampai Mbah Hashim kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanat mungkotek bahwa sanat itu tidak benar tidak benar ini kapan ini ditegur ini saya sudah mulai menunggu karena karena ya repot ini kalau kelamaan ini nanti terus ini khazanahnya Mbah Hashim khazanah itu ya perpustakaan kalau sekarang maktabatuhu tu'addu maktabatul khat Muhammad Hashim asyari min agnal maktabat lihtiwaiha ala anfasil kutub jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya sama nantot bacaan saya saja disini ditulis anfusil kutub selalu saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab ter baik kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa anfas ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apa karena ini kadang harokatan kalau kadang harokatan repot sampai bantah itu kadang sungkan sampai singarang orang bantah kadang betul supaya selamat ini rasalah mu'alif khotote yang goblok biasanya gitu biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan Kiai itu wah ini yang ngetik yang salah padahal kadang Kiai ini barang ya rontok salah tapi ya sembuh daripada suhutan sama Kiai kan mendingan sama pengurus ya gitu ya sudah sepakat jadi ya sudah terus ya saya baca tu'addu maktabatul khat Muhammad Hashim Asyari min agnal maktabat lihtiwaiya ala'an fasil kutub al-ilmiyah al-islamiyyah jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan gustur-gustur suka baca itu mbak Hashim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik min matbu'atin baik yang dicetak wa maktutatin baik yang masih tulisan tangan asariyatin qodimah baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena sangking lamanya jadi zaman Mbak Hashim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Malaysia bahasa Inggris itu yang nulis orang Libanon sampai santrinya Mbak Hashim tidak tahu maka ini yang kepertobatan jadi ini saya biasa guyon ini guyon sama santri semoga guyon ini manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih Terima kasih.